Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Claudia Permata Dinda berikut catatan redaksi Lagi-Lagi Geng Motor. Intro Pemirsa tujuh komplotan Geng Motor kembali ditangkap, tim Macan Satreskrim Polresta Jambi dan Opsenal Polsek Kota Baru. Para pelaku tersebut beraksi melakukan pembacokan di Citralen dan Cafe Pusuk Nauli. Intro Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi dan tim Opsenal Polsek Kota Baru menangkap tujuh anggota Geng Motor yang melancarkan aksi di Jalan Ismail Malik, Perumahan Citralen dan Cafe Pusuk Nauli, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi pada selasa 19 Juli 2022 kemarin. Ada pun tujuh pelaku yang diamankan diketahui anak di bawah umur, yakni RP 17 tahun, TA 16 tahun, MR 16 tahun, AF 15 tahun, RA 16 tahun, selanjutnya EK 15 tahun, dan PA usia 16 tahun. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afri Tomar Baru Macan mengatakan bahwa pada Minggu 17 Juli 2022 pukul 00.10 WIB, para pelaku melakukan pembacokan terhadap pengguna jalan di depan Citralen sehingga korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan di mana aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV. Kemudian para pelaku melanjutkan aksinya di Cafe Pusuk Nauli pada pukul 2 WIB dengan menikam seseorang di bagian dada dan bacokan di kepala. Setelah ini mempunyai dua tempat kejadian, yaitu PKP pertama di Citralen, depan Perum Citralen, dan yang kedua di depan Cafe Pusuk Nauli, yang mana seperti kita ketahui bersama, aksi mereka ini sempat terekam dari CCTV salah satu tempat. Setelah mendapatkan laporan atas dua kejadian tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa tempat kejadian perkara dan CCTV. Polisi kemudian menangkap tujuh pelaku yang ditangkap saat berada di rumah masing-masing, dan saat ini ketujuh pelaku telah diamankan ke rutan Mapol Resta Jambi untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Di Masan Jaya, Jik TV melaporkan. Tim opsional Satreskrim Pol Resta Jambi kembali menangkap tiga anggota geng motor yang merupakan anak di bawah umur. Ketiganya ditangkap saat hendak melakukan tawuran, di mana dari tangan pelaku polisi menyita satu parang panjang. Tim macan Satreskrim Pol Resta Jambi dan Polsek Jambi Selatan kembali menangkap tiga orang anggota geng motor yang akan melakukan tawuran di Jalan Soekarno-Hatta, Bandara Lama, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Minggu 31 Juli 2022, pukul 2.20 WIB. Ketiga orang yang diamankan tersebut yakni KTP umur 15 tahun, warga RT 42 Kelurahan Talang Bakung, KT umur 15 tahun, warga RT 20 Blok U, dan FCP umur 15 tahun, warga RT 6 Kelurahan Pal 5 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kasat Reskrim Pol Resta Jambi, Kompol Afri Tomar Baru Macan yang mengatakan bahwa penangkapan pelaku berawal dari tim macan yang sedang melakukan patroli. Di kawasan Bandara Lama, tim macan menemukan tiga orang anak menggunakan motor, sedang membawa senjata tajam jenis parang. Saat sedang dihampiri, ketiga anak tersebut berusaha melarikan diri. Dari hasil interogasi ketiganya, salah satu anak berinisial TP mengakui bahwa parang tersebut akan digunakan untuk melakukan tawuran. Saat ini, ketiga anak tersebut dan barang bukti parang sepanjang 70 cm telah diamankan ke Mapolsek Jambi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan. Tim Macan Satreskrim Pol Resta Jambi kembali menangkap tujuh komplotan geng motor. Dari tangan pelaku, polisi juga turut mengamankan satu buah parang dan ekrek. Tim Macan Satreskrim Pol Resta Jambi kembali menangkap tujuh pelaku geng motor. Pelaku yang diamankan tersebut masih berstatus pelajar SMA yang terdiri dari enam laki-laki dan satu orang perempuan di antaranya A17 Tahun, KK17 Tahun, AM17 Tahun, BD17 Tahun, HP17 Tahun, DA17 Tahun, dan KA18 Tahun. Dalam hal ini, pelaku beraksi di lima TKP, di mana tiga di antaranya Simpang Telkom Kebun Jeruk, Taman Jaksa, dan Simpang BI. Kasat Reskrim Pol Resta Jambi, Kompol Afrito Marbaro mengatakan, pengungkapan pelaku berawal dari penyelidikan CCTV. Dari penyelidikan CCTV, polisi berhasil menemukan para pelaku geng motor yang sudah meresahkan masyarakat. Modus pelaku ialah mengejar korban yang melintas dengan memperlihatkan senjata tajamnya, kemudian setelah menakuti korban, pelaku melukainya hingga korban mengalami luka robek di tubuhnya. Selain pelaku, polisi juga mengamankan dua buah senjata tajam jenis parang dan egrek, dan empat unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Saat ini, para pelaku sudah jebloskan ke sel tahanan Pol Resta Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan. Lagi-lagi, 10 anggota geng motor berhasil diamankan tim macan Satres Krim Pol Resta Jambi. Salah satu pelaku yang diamankan ialah ketua geng motor yang terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur. Tim macan Satres Krim Pol Resta Jambi kembali menangkap 10 pelaku geng motor yang meresahkan masyarakat di kota Jambi. Pelaku yang diamankan tersebut telah beraksi di tiga TKP di kota Jambi, yakni pada 18 Juli 2022 di Pusuk Nauli. TKP ke-2 di Kebun Kopi pada 19 Juli 2022, dan TKP ke-3 di Simpang Taman Jaksa pada 31 Juli 2022. Beberapa pelaku diantaranya Angga, 17 tahun, MH, 16 tahun, Azhar, 17 tahun, MR, 16 tahun, BD, 16 tahun, MP, 16 tahun, DA, 16 tahun, Tias Anggara, 18 tahun, Bima Junanta, 21 tahun, dan Raimon Hasudungan, 20 tahun. Beberapa aksi penyerangan kelompok ini sempat rekam CCTV, salah satunya di Jalan Lingkar Barat. Wakapol Resta Jambi AKB Peruli Andi Yunianto mengatakan, 10 pelaku yang diamankan tersebut terdiri dari dua kelompok geng motor kuningan dan lorong jahit. Salah satu pelaku ialah ketua geng motor, yakni Raimon Hasudungan, yang ditangkap pada Jumat 5 Agustus 2022 sore di wilayah Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur, karena sempat kabur dan mencoba melawan petugas saat dilakukan penangkapan. Dalam perkara ini, polisi juga turut mengamankan empat buah senjata tajam jenis samurai dan parah yang digunakan pelaku saat beraksi. Dalam aksinya, para pelaku tersebut bahkan tak segan-segan melukai korbannya. Sekarang kan bisa dilihat di belakang kami, anggota geng motor sudah, sementara kami amankan 10 orang. 10 orang anggota geng motor yang mana telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan di tiga TKP. Yang pertama, di TKP Nauli Pusuk, Pusuk Nauli, pada tanggal 18 Juli 2022. Dalam perkara ini, polisi juga turut mengamankan empat buah senjata tajam jenis samurai dan parang yang digunakan pelaku saat beraksi. Dalam aksinya, para pelaku tersebut bahkan tak segan-segan melukai korbannya. Lebih lanjut, AKB Peruli berharap bahwa dengan penangkapan ini, situasi kantip mas di wilayah hukum kolresta Jambi senantiasa aman dan kondusif. Masyarakat juga dihimbau agar melaporkan kejadian kejahatan jalanan lainnya di nomor bantuan polisi disebarkan di beberapa ruas jalan dan persimpangan di kota Jambi. Di Masanjaya, JAK TV melaporkan. Polisi kembali menangkap satu persatu video viral aksi geng motor di media sosial. Salah satu pelaku yang ditangkap ialah yang meneror dengan senjata tajam di media sosial. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai jumpa JAK TV Inspirasi Kito. Video aksi geng motor ini viral di media sosial. Tampak dalam video tersebut, seorang remaja membawa senjata tajam dan mengeluarkan kalimat menantang kelompok geng motor lain. Setelah viral, polisi akhirnya menangkap satu persatu pelaku di dalam video tersebut. Salah satunya ialah yang memegang senjata tajam, yakni Bima Junanta, 21 tahun, warga Lorong Teratai, RT 28, Kelurahan Selamat, Kecamatan, Telanaipura. Kasat Rekskrim Polresta Jambi, Kompol Afri Tomarbaru mengatakan bahwa pelaku tersebut merupakan kelompok flamboyan atau Lorong Jahit. Pelaku ditangkap bersama rekan rekannya. Ada pun alasan pelaku dalam rekaman video yang viral itu mengeluarkan kata-kata tidak pantas karena kelompok kuningan tidak datang ke tempat yang dijanjikan untuk tawuran. Setelah berada di lokasi yang telah disepakati untuk tawuran, ternyata kelompok kuningan tidak datang sehingga kelompok Lorong Jahit melakukan konvoy dan melintas di Kafe Pusuk Nauli yang mengakibatkan adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan. Saat meninggalkan Kafe Pusuk Nauli itulah, rekan Bima merekam video yang kemudian viral di media sosial. Video tersebut diketahui terjadi pada 17 Juli 2022 lalu. Jadi kejadian itu sesuai dengan yang kami cek berada pada pertengahan bulan jurnya. Bukan kemarin, bukan yang viral kalau kemarin. Dan teman-teman dari yang terheter video itu sudah ditangkap dan sudah... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!